Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Sobat Maritim Indonesia Oke, jumpa lagi di channel ini Saya akan melanjutkan materi kita yang kemarin Mengenai pay rodantir untuk penempatan kontainer di dalam palka kapal Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai masalah bagian-bagian dari kapalnya Supaya pertahuan dan bagaimana posisi pay rodantirnya Kita nanti akan mengaplikasikannya Bahwa di dalam penempatan kontainer Di dalam palka kapal kontainer Dalam satu palka kemarin saya sudah jelaskan bahwa Satu palka ada dua pay Di situ ada pay ganjil Dan saya bilang kemarin ada Saya potong palka dua dan palka tiga Palka dua dan palka tiga itu saya potong Dan nanti per pay itu akan muncul yang namanya pay plane Ya, pay plane ini nanti per pay Jadi kalau misalnya ada kontainer yang dimasukkan ke pay 5 Yang kita masukkan adalah di pay 5 Ya, kalau ada yang kontainer ada di pay 7 Juga akan kita masukkan di pay 7 Dan kalau nanti 40 feet Akan menjadi pay 06 Itu bagaimana cara pengisiannya Baik, kita akan saksikan berikut ini Ini untuk palka dua kita sudah buka Dan di situ nampak ada pay 5 dan pay 07 Dan pay 6 06 untuk nanti kontainer 40 feet Jadi ini adalah palka kontainer yang di dalamnya ada bentuk shell Sehingga setiap kontainer harus masuk ke shell-nya masing-masing Secara tepat Tidak boleh Melenceng dari shell-nya Baik, ini untuk contoh loading Kontainer 20 feet Yang penempatannya ada di Buy 05 Buy 05, Rho 01 Dan Tier 02 Buy 05, Rho 01 Tier 02 Nah kita lihat Buy 05, Rho 01 Tier 02 berarti paling bawah sendiri Kita masukkan kontainernya Sesuai dengan shell-nya Ya Kita kasih contoh lagi Misalnya berikutnya Kontainer 20 feet Masih tetap 20 feet Di buy 05 Rho 02 Rho 02 berarti dari Center kapal Ke sebelah port 02 Kita lihat 05, 02 Tier 02 Nah ini harus pas shell-nya Sehingga Kontainer bisa lancar masuk Bagaimana dengan buy 07 Oke kita coba aplikasikan di buy 07 Berarti kita melihatnya adalah Buy-nya adalah 07 05, 07 Rho 01 Berarti ada di belakangnya Ini Rho 01 Sejajar dengan yang di buy 5 Rho 01 Dan tiernya 02 Tetap paling basah sendiri Kemudian buy 07 Juga demikian Untuk kontainer 20 feet berarti Di Rho 02 Tier 02 Contohnya seperti ini Kemudian misalnya Di buy 05 Rho 03 Berarti kita masukkan yang di Rho 03 Berarti sebelah kanan Sebelah kanan Dari center sebelah kanan Rho 03 Tier 02 Oke Buy 07 Buy 07 Di Rho 03 Juga Tier 02 Kita masukkan disini Tier adalah Penampang vertikal Jadi urutan kontainer Susunan kontainer Dari bawah ke atas Tier yang paling bawah Dalam pal K Adalah tier 02 Dilanjutkan Berikutnya Tetap genap 04, 06 Dan seterusnya Seperti yang penjelasan saya kemarin Untuk yang on deck Nanti dimulai dari Angka 82 84, 86 Dan seterusnya Ya Bagaimana nanti Kalau misalnya di atasnya Kita kasih contoh Buy 05 Rho 02 Misalnya Tier 04 Berarti ada di atasnya Dan nantinya Dalam aplikasi sesungguhnya Di setiap Kontainer Pasti di Ujung-ujung Di sudut-sudutnya Itu ada Corner fitting Yang untuk Disitu disediakan Chris lock Untuk mengunci Kontainernya Di dalam pal kartun Juga di kunci Kemudian Buy 07 Rho 01 Nah kita paskan Buy 07 Rho 01 Tier 04 Misalnya Nah posisinya Berarti disini Selanjutnya Adalah Bagaimana Kalau Yang masuk Kontainer adalah 40 feet Seperti yang saya jelaskan Kemarin Kalau 40 feet Berarti Buy nya menjadi Genap Ini sekarang Kita kasih contoh Buy Kalau 40 feet Berarti Jadi genap Buy Antara Buy 5 Dengan Buy 07 Itu akan Menjadi Buy 06 Makanya Kalau jadi 40 feet Buy 5 Dan Dari center Sebelah kanan Urutan pertama Kemudian kita Masukkan Sesuai dengan Sel nya Kita masukkan Set Tier 02 Berarti Paling dasar Sendiri Dan Ini akan Menjadi Buy 06 Buy 06 Buy 05 Dan 07 Akan Menghilang Dan Menjadi Buy 06 Dan Nanti Penulisannya Di dalam Buy plan Nomor Kontainernya Ditulis Di Buy 05 Dan Yang sejajar Dengan Buy 05 Yaitu Buy 07 Yang R1 Itu Tier 02 Diberi Tanda silang Ya Kita coba Lagi Buy 06 Rho 02 Tier 02 Berarti Di sebelahnya Rho 02 Oke Sorry Rho 02 Berarti Di sebelahnya Sebelah kiri Sebelah kiri Dari Center Buy 06 Rho 02 Tier 02 Oke Selanjutnya Buy 06 Rho 03 Tier 02 Selanjutnya Kalau misalnya Kita taruh Di atasnya Pas semuanya Di yang Tier 02 Sudah penuh Kita juga harus Taruh di atasnya Berarti nanti Tinggal Mengubah saja Buy 06 Rho 02 Misalnya Tier 04 Berarti ada di atas ini Di lapisan kedua Demikian Itu tadi Cara memasukkan kontainer Di palka 2 Dan juga Sama Nanti Memasukkannya Di palka berikutnya Juga sama Dan Untuk palka-palka berikutnya Jadi ini hanya contoh saja Dan nanti akan menyesuaikan Setiap kapal Pasti struktur kapalnya Juga berbeda Kita juga harus melihat Setiap kapal Ini salah satu contohnya Seperti ini Mudah-mudahan Dengan video yang sebelumnya Dan video yang sekarang Bisa menambah penjelasan Menambah gambaran Lebih jelas lagi Kepada Saudara-saudara Dan adik-adik Yang masih belajar Di Pelayaran niaga Oke Terima kasih sudah menonton video ini Dan juga Tunggu video saya berikutnya Yang nanti akan membahas Menulai masalah Pipeline Perlampanya di dalam pipeline Ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sobat Maritim Indonesia Terima kasih sudah menonton